Komisi Pemberantasan Korupsi menahkan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati selama 20 hari pertama dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan Sudrajat akan ditahan di kafling CS1 Rutan KPK. KPK sendiri telah menetapkan 10 orang tersangka, 7 sudah ditahan diantaranya Sudrajat, Panitera pengganti Tri Pangestu, PNS pada Kepaniteraan MA Desi Yustria dan Muhajir Habibi, pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno serta PNS MA Albasri. KPK membongkar kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di MA lewat operasi tangkap tangan di Jakarta dan Semarang. Dalam operasi tersebut tim KPK mengamankan 205 ribu dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Ada pun jumlah uang suap yang diserahkan secara tunai oleh Yosep dan Eko Paradesi, selaku perwakilan dari Sudrajat sekitar 202 ribu dolar Singapura atau setara dengan 2,2 miliar rupiah. MA pun memutuskan untuk memberhentikan sementara Sudrajat agar tersangka fokus menjalani proses hukum. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202 ribu dolar Singapura atau equivalent 2,2 miliar rupiah. Yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian, DY menerima sekitar sejumlah 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah 850 juta, ETP menerima sekitar 100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang penerimanya melalui ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES dikabulkan dengan menguatkan putusan keasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID Pilot.